Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha. Alhamdulillah, akhirnya PC Modding kali ini udah selesai. Wow! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Lalu ada kesan dan pesan yang disampaikan dari casing ini? Ya mudah-mudahan casingnya bisa menjadi representasi dari judulnya gitu aja Terus bisa memberikan benefit juga untuk brand gitu Untuk brand yang responsori gitu aja mungkin ya Oke, entah ketang dulu dong Oke, lanjut sekarang ke tim kedua ya Sekilas IT sama Kang Haris nih Kang, ini temanya apa nih Kang? Biar teman-teman lebih detail lagi nih Temannya kayaknya kurang lebih sama kayak Kang Roni Pake dari science fiction juga Cuman ada beberapa pihak yang kayaknya emang interpretasinya beda Ada yang bilang kayak tokusatsu lah Ada yang bilang kayak gundam lah ya Cuman terserah ya Cuman dasarnya dari situ dulu lah Kita garis-garis futuristiknya ngejar ke situ dulu gitu Kalau dari temanya gitu Kalau judulnya tuh pake tagline-nya dari Astro Alliance Alliance itu kan gabungan dari beberapa brand besar Membuat sebuah project gitu Itu paling Oke, berarti ya memang keliatan banget ya Ini dari potongan-potongan detailnya tuh Ada Phantom-Quantum gini-nya gitu ya Terus ada Cooler Master-nya juga ya kan Wah luar biasa Pasti ada kendala doang nih Kira-kira apa nih kendalanya ketika nge-modifikasi ini Awalnya paling juga menyesuaikan warna ya Itu kan warna dasarnya tuh dari putih Kita mesti ngejar putihnya tetap ada gitu Paling kita nyari warna lain yang bisa dikomposisikan sama si putih Nah kebetulan saya lebih prefernya ke abu-abu Udah beberapa kali juga banyaknya abu-abu sih Kalau dari kendala itu terus proses Suka-duka nih, suka-dukanya Suka-duka? Oh iya lanjutin aja prosesnya gimana Kalau proses Yang bikin lama tuh nge-gambar dulu ya Nge-gambar tuh paling cepat itu satu minggu Nge-gambar satu minggu paling cepat Paling lama dua minggu Jatah waktu kita cuma empat minggu Berarti kan pengerjaan fisiknya tuh cuma dua mingguan Jadi efektif kerja kotornya tuh Kitar 14 hari Jadi lama di nge-gambar lah sebenarnya Itu kan Nge-gambar tuh gak sekedar menggambar sebuah desain Tapi lebih ke Kita kan nentuin join per joinnya Jangan sampai ada yang miss Kita tuh miss satu mil itu Bakal susah buat ngatasinnya gitu Jadi minimalisir missnya lah Sudut ke sudut, join ke join tuh kan mesti diminimalisir Itu salah satu kendala juga Apalagi dengan waktu yang sangat mepet Cuma satu bulan Terus kesan dan pesannya ada Kesannya jadi kurang tidur Itu mungkin semuanya kayaknya iya ya Pastilah Siklus tidur jadi keganggu Kesannya mah itulah Kalau pesannya mah Apa Ya mudah-mudahan Project seperti ini bisa Bisa jadi Sebuah rutinitas mungkin ya Minimal setahun sekali Tiap brand ada yang mau support Buat para model gitu Amin Amin Jadi bukan Project ini bukan tentang kita sebenarnya Bukan tentang saya pribadi Atau penduduk pribadi Bukan gitu Jadi kalau emang Apa Ada pihak-pihak lain Seperti modern lain mungkin Bisa ikut acara kayak gini lagi ya Lebih baik gitu Ya bagus lah gitu Kita kan emang punya tujuan Punya misi Pengen apa ya Menghidupkan dunia modifikasi di Indonesia Lebih lama Lebih hidup lagi lah Lebih hidup lagi Oke saya setuju sih Tidak itu-itu aja Sekarang kita lanjut aja Ke Tim ketiga nih Dari Murdo Cruz Ada Kang Puan Oke kan Pertanyaannya sama sih Seperti tadi Temanya apa ini kan Temanya ini Apa ya Yang jelas Saya kasih casing Ini namanya Eklatik Eklatik itu Mengambil sesuatu Yang disepakati Untuk Manfaat yang telah disetujui Oleh banyak orang Jadi saya melihat Casing ini Bentuknya udah bagus ya Casing Cooler Master ini Cuman saya merubah Merubah bentuknya Jadi mengecil Menyesuaikan dengan hardware yang kita pakai Paling itu aja Terus Udah Kendalanya pasti ada dong Wah kendalanya banyak Jadi 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 saya udah lama gak modding Sekali modding gak lama ya Pokoknya Jadi pertama Ketika fitting Memo Hardware Ternyata Casing ini Gak support ya Kang ya Maksudnya dengan memory Yang Hitsing lebar Jadi si IEO itu Kipas IEO itu Mentok dengan Memory Nah Terpaksa saya harus Menurunkan Dudukan motherboard Sekitar 1,5 Ke bawah Agar bisa Memorinya bisa masuk Gitu kan Nah kedua Karena Ke bawah Gitu kan Turun ke bawah Terus Otomatis bagian belakang itu Rubah Nah Saya harus Membentuk Bagian Membentuk ulang Bagian belakang Gitu kan Dan saya menggunakan Bagian belakang itu Pake aluminium Terus dari situ Saya merubah Join Sambungan Nah itu aja paling Pendala tergeratnya ya Dengan waktu pun Gitu kan Wah saya harus Bergelut dengan waktu Wah Itu salah satu pengorbanan Seorang moders ya Rata-rata itu ya Tadi dari Setelah mendengar Dari ketiganya Suka dukanya ada gak tang? Atau cuma duka aja? Jadi gini ya Suka duka ya Suka nya ya Saya membangkitkan Gairah Khususnya pada diri saya sendiri Gitu kan Ternyata Ada sesuatu yang Apa ya Yang saya rindukan Istilahnya gitu kan Modifikasi casing Gitu kan Terus Dukanya ya Ya mungkin Keterbatasan waktu Tool gitu kan Tapi Alhamdulillah Banyak dibantu Dengan kawan-kawan sendiri Gitu kan Ya itu aja Paling Nah terakhir ini Kesan dan pesannya Ada jawabannya Misalnya Sama kayak Kang Dore dan Kang Haris Ya mudah-mudahan Event ini Bisa Menjadi jembatan Gitu kan Antara brand dan modern Dan modern yang Yang ada di Indonesia Gitu kan Dan mudah-mudahan Ini bukan Jadi Mudah-mudahan Jadi titik awal Gitu kan Terus Tumbuhnya Modern-modern baru Gitu kan Ya mungkin Ya semua orang kan Pasti ada kapasitas Berapa lama Gitu kan Yang mudah-mudahan Terus ada Terus ada Terus tumbuh Ada generasi baru Nah betul Sekali Kalau misalkan Tingkat sekolah Tuh Kalau udah Kelas 3 Kan keluar Ada aluminya Ada lagi-lagi Ya Ada kelas 1 Kelas 2 Naik di kelas 3 Gitu kan Ada generasi Senangnya Ya terus Kami pun Nggak menutup diri Gitu kan Ada orang yang Mau nanya Silahkan aja Ada IG-nya Kang Doni Kang Haris Saya juga Menurutannya Bebas-bebas aja Wow Jadi Kita sharing bareng lah Kita sharing bareng Kita juga Jangan pelit ilmu juga Berarti ya Kalau ada teman-teman Di luar sana Pengen ngemoding Pengen belajar Kita terbuka Berarti ya Semuanya Wah Luar biasa Wow Oke Teman-teman Alhamdulillah Akhirnya Proyekan moding Kita semua Sudah Selesai Wow Luar biasa Saya juga cukup Berapresiasi Sekali ya Khususnya Untuk para moder Karena dengan Waktu yang Hanya Satu bulan Mereka semua Bisa menyelesaikan Hasil PC Modinya Bener ya Kang Betul Jadi satu bulan Dan akang-akang moder Ini juga ada yang kerja Ada yang kerja kantoran Terus Ada juga Proyek-proyek Modingan Yang lain juga Jadi semua Di samping Pekerjaan Pekerjaannya sendiri Terus pekerjaan Modingnya sendiri Terus proyeknya juga Ada banyak Masih bisa Satu bulan Mantap banget Hebat banget Oke Jadi untuk kalian Saya ingetin lagi Jangan lupa Poting ya Tiga Tim ini Nanti Potingnya Dimana Kang Nah Buat para Pemenang Nanti bakal Diumumin di Media masing-masing Antara segelas IT Sebelas hardware Dan murdekluse Jadi stay tune Yes Oke Jadi Instagram ya Sama Facebook Instagram sama Facebook Nanti pantengin aja Berarti ya Disana ya Jadi satu minggu dari sekarang Kalian Kasih Poting Boleh Bebas ya Pak aja Dan jangan lupa Kasih alasannya juga Di kolom komentar Oke terakhir kata Kami semua Mau mengucapkan Terima kasih Kepada Cooler Master Indonesia Dan Asrock Indonesia Yang telah menjadi Atau Men-sponsori Projek ini Ya mudah-mudahan Nanti Bisa lebih baik lagi Dan lebih Memberikan manfaat Yang Lebih banyak lagi lah Untuk kita semua Dan untuk Teman-teman Di luar sana Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi